Spongebob Oh my goodness guys Ini kok bisa kayak gini ya guys ya Ini padahal jagoan prostamon deh guys ya Si Spongebob Tuh kalian bisa lihat disini ada lubang-lubangnya Spongebob No way Hidungnya Spongebob juga lucu banget guys Dan matanya itu ngelotot kayak gini ya guys ya Dan tangannya Spongebob sekarang kayak Wah berisi kali udah gendut ya pas si Spongebob guys Terus kita bisa lihat jenggotnya Spongebob Oh my god Ini kok kayaknya serem banget ya guys Ini kayaknya Spongebob yang udah tua banget gitu kan Ini udah kayak umur berapa ya Spongebob Umur 50 tahunan atau 60 tahunan lah ya Seperti Spongebob ya Dan hidungnya yang mancu udah jadi hidung manusia sekarang Mungkin abis operasi plastik guys Spongebob Nasinya guys masih sama Dia memakai bajunya yang lama ya guys ya Tapi yang berubah itu giginya sekarang udah nambah Gak cuma dua lagi guys Dan matanya juga udah agak ada space-nya sedikit Dan hidungnya itu udah gak kayak Pinocchio lagi Tapi udah kayak human ya guys ya Dan kalian bisa lihat lubang-lubang dari Spongebob Ya Spongebob itu lagi dikit guys Tinggal tiga lagi Dan sekarang Spongebob memiliki telinga ya guys ya Oh my god Apakah Bruce Damon siap buat melihat gambar-gambar yang selanjutnya Let's go guys Guys apakah kalian tau Squidward? Jadi Squidward ini adalah karakter yang di Spongebob Yang dimana tuh dia itu sering marahin si Spongebob sama si Patrick Dia ini tetangga yang sangat kasian banget si Squidward ya guys ya Mukanya polos, ada mayam, mukanya ngantuk gitu kan Tapi diganggungin sama dua bocah Spon sama Patrick ya guys ya Kalian bisa lihat ya guys ya Jadi si Squidward ini suka kayak main biola Nah kita bakal lihat dia sekarang kondisinya kayak gimana ya guys ya Dan kondisinya guys Oh my goodness Look at this guys Wow Squidward sekarang udah fitness guys Udah gak kurus lagi ya guys ya Kalian bisa lihat Oh my god Apakah dia menjadi Dia pake lipstick guys Apakah dia operasi menjadi wanita? Wow I don't know guys Kalian bisa lihat Wadidaw Dari bawah sampai atas itu badannya udah kaker berotot gitu kan Wow Dan bajunya itu kayak Memain Smackdown guys Nah ini sabuknya juga kayak gini Wah keren kali ya guys ya Ini si Squidward yang dulu tuh kayak gini Dia gak pake celana dulu guys Sekarang Squidward pake jumpsuit guys Oh my god Eh Squidward lu kayak mana sekarang? Kok bisa berubah kayak gini kok Squidward? Nah kita lihat ya guys ya Perbandingannya Dulu itu si Squidward tuh Kita bisa lihat Matanya tuh rata-rata dia setengah kebuka ya guys ya Kita lihat ini juga nih Setengah kebuka Ini setengah kebuka guys Tuh kalian lihat Ini setengah kebuka Pokoknya intinya si Squidward ini Itu matanya tuh setengah kebuka Nah tapi sekarang Kalau kalian lihat Matanya udah kayak human ya guys ya Oh apakah si Squidward udah bertransformasi Menjadi seorang human? I don't know guys Kita lihat lagi ya guys ya Nah tangannya tuh dulu tuh masih tentakel Dan masih kurus ya guys ya Nah Dan dia cuma pake baju Sekarang dia pake jumpsuit Dan tangannya itu udah berotot Dan memiliki jari-jari Luar biasa Squidward Fitnis atau trik Kenapa yang digunakan sama Squidward Bisa berubah drastis seperti ini guys ya I don't know guys Apakah kita bakal lihat yang selanjutnya? Ini pasti kalian gak bakal percaya ya guys ya Pasti kalian like video ini Sampai akan 100 ribu like lebih Subscribe buat yang belum guys And let's go! Apakah kalian tau Patrick? Patrick ini adalah karakter yang paling lucu Yang ada di Spongebob Dan dia itu kadang-kadang genius ya guys ya Walaupun terlihat bodoh Tapi kadang-kadang dia melakukan hal-hal Yang di luar kepala manusia gitu ya guys ya Dan dia ini bisa dibilang gimana Kalau bisa dibilang ya guys ya Coba kalian komentar lah di bawah ya guys ya Nah kalian bisa lihat tuh Kan pinter kali emang si Patrick ini guys ya Pake kayu di palu gitu kan Disini Terus kalian bisa lihat Dia rumahnya itu di bawah batu Dan kita bisa lihat lucu banget si Patrick Apalagi yang ini guys ya Kan lucu banget gitu kan Tapi ternyata guys Yang kalian gak tau Sekarang kondisi Patrick adalah Oh my god Sekarang dia jadi tukang Smackdown ya guys ya Dia main di Smackdown guys Oh my god Salud buat Patrick guys Dia dulu di bawah laut gitu kan Sama Spongebob Dan dia orang jenius Dan sekarang dia menjadi Smackdowner Yang sangat profesional Dan siap untuk membanting siapapun Yang akan melawan ya guys ya Nah kita lihat perbandingannya kan Nah dia tuh imut kayak gini guys Lucu gitu kan Matanya melotot Nah sekarang matanya udah kayak kering gini Mungkin gak di bawah laut Jadinya matanya jadi kecil ya guys ya Nah kalau di bawah air Dia tuh matanya makin kelihatan guys Kalau di atas air Matanya makin menciut Nah kalau kita bisa lihat Dia masih belum punya hidung Tapi dia punya mulut Dan punya telinga ya guys ya Kalau disini si Patrick gak punya telinga Oh my god Oke 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 Jadi transformasi baru nih guys ya Jadi dia memiliki sebuah telinga Dan kepala itu masih sama Runcing Dan ini tuh kayak Bugitu ya guys ya Kalau gak salah ya guys ya Oke guys jadi kita bakal coba Buat lihat yang lain Dan ini pasti lebih keren lagi Karena Kalian bisa lihat Apakah kalian tahu episode ini Episode ini tuh Dimana tempat Spongebob sama Patrick Itu ke bawah laut Di dasar laut Dan dia bermain Dan setelah dia mau pulang Bisnya satu pun tidak ada Yang datang Dan Spongebob terjebak sendiri Dan dia kasihan sekali ya guys ya Kalian bisa lihat disini Mereka berdua masih berteman Ternyata di dunia nyata ya guys ya Dan si Patrick Oh my god Dia masih pakai celana loh guys ya Celananya yang dulu guys Luar biasa Patrick Kalau perubahannya Kalau yang bisa kita lihat Dia makin berotot si Patrick Dan ya guys Yang tadi udah kita kasih tau ya guys ya Perbedaannya banyak sekali Tapi dia masih berteman Sama Spongebob Oke nih guys Kita bakal coba buat yang Lihat yang selanjutnya Apa gak kalian tahu Plankton Plankton yang berusaha Untuk mengambil Sebuah resep Rahasia Krabby Patty Jadi Si Plankton ini Yang keliatannya Kayak jahat banget gitu kan Dan dia itu Lucu Karakternya kecil Tuh kayak gini ya guys ya Nah jadi lucu kali ya guys ya Tuh apalagi pas bayi Sangat lucu kali si Plankton guys Nah Kalau kalian tahu guys ya Si Plankton Kalau udah dewasa Atau Kalau dia ini Udah menjadi besar Dan dia menjadi nyata Setelah 10 tahun Kita gak pernah nonton Jadinya itu guys Seperti ini guys Oh my goodness Matanya satu guys Serem kali guys Apakah dia Dad Dad I don't know guys Oh my god Wow Wah ini resep kerasnya Krabby Patty Dia udah berhasil ambil nih guys Kalau kita lihat Ini Wih Serem kali ya Dia udah genut Kayaknya nih Dia kayaknya pernah genut Terus dia kurus lagi guys ya Jadi kulitnya ada yang melar-melar Kayak gini Kalau kita bisa lihat Alisnya masih sama Dan dia sekarang nambah telinganya Dan dia memiliki antena masih sama Tapi bedanya gak ada bulu-bulunya ya guys ya Bulu-bulu kayak gini Maksudnya Frost Diamond Oke oke Jadi kurang lebih Ini hampir mirip lah ya Kalau bisa dibilang Dan ya Ini kayaknya Wah ini keren banget sih Kalau menonton Frost Diamond sih guys Apakah kita bakal lihat yang lain lagi Let's go Nah dan dia juga sekarang memiliki Sebuah jari Lima buah jari Kayak kita manusia Tapi disini dia masih memiliki Dua jari ya guys ya Dan giginya masih Oke Masih sama lah ya guys ya Tapi disini gak dilihatin lidahnya Dan matanya nih Yang Frost Diamond bilang ya guys ya Dia matanya itu disininya kuning Dan bola matanya merah Dan disini Udah gak kuning lagi Tapi udah merah Tapi bola matanya Nambah merah lagi ya guys ya Dan di tengahnya Itu warna hitam luar Biasa sekali ya guys ya Dan sekali lagi Kelopaknya ini Dia udah gak kelihatan lagi ya guys ya Oke Mungkin karena dia di atas air Jadi matanya makin mengecil Tapi makin menyeramkan Nah Kalau dia di bawah air Matanya lebih besar ya guys ya Hampir satu mukanya dia Udah kayak Kecil gitu ya guys ya Oke bisa lah ya guys ya Kita bakal lihat yang selanjutnya ya guys ya Karena masih banyak lagi Santai guys Baca Guys Apakah kalian tau Tuan Crab Nah Tuan Crab ini adalah Pencinta duit Jadi apapun yang Berhubungan dengan uang Wah Dia nih nomor satu ya guys ya Apapun itu Wah disap Gue sama Tuan Crab Bisa-bisanya Tuan Crab ini ya guys ya Special pun Dia gak bakal kasih ke kalian ya guys ya Nah Kalian bisa lihat Disini tuh Dia masih lucu banget ya guys ya Apalagi dulu Pas kita sering nonton kartunya Dia tuh betul-betul kayak Gimana ya guys ya Bener-betul kayak Kepiting yang Genius Dan Dia ini bossnya Si Spongebob ya guys ya Nah kalian bisa lihat di sebelah sini Dan Oh my god Jadi si Tuan Crab ini Lucu Dan dia itu kayak Memang kayak gini guys Memang seperti Kepiting Tapi anaknya kok bisa Paus ya Gimana cerita tuh guys ya Apanya Kepiting Anaknya Paus Apakah Tuan Crab menikah dengan Paus Dan anaknya menjadi Paus Gak tau aku guys Coba kalian bisa komentar ya guys Atau si Tuan Crab ini Adopsisi Of ya guys ya Si Pausnya itu Nah kita bisa bandingin nih guys Si Tuan Crab yang lucu ini Akan menjadi Oh My Goodness Wow guys Ini perubahannya kayaknya jauh banget ya guys ya Dari giginya Dia tuh udah hilang satu Di sebelah sini Di sininya ini hilang ya guys ya Dan kulitnya Ini udah makin apa ya guys ya Udah kayak tua gitu ya guys ya Ini kayaknya Tuan Crab udah tua banget sih ya Dan disini ya guys ya Matanya si Tuan Crab itu Wow guys Dia udah gak kayak gini lagi guys Tapi dia udah jadi satu Apakah Tuan Crab habis operasi Mungkin sempet matanya ini di operasi Biar memiliki sebuah kulit Karena dulu tuh matanya Tuan Crab langsung keluar kayak gini guys Udah bisa jadi ya guys ya Dan hidungnya masih sama ya guys ya Masih sama hidungnya Tapi tangannya Tuan Crab udah gak ada Apa namanya capitan yang tajamnya lagi Gak tau kenapa Apakah udah dipotong kukunya Gak tau ya guys ya Nah bajunya Tuan Crab Oke lah Oke lah ya guys ya Masih sama lah ya Kalau bisa dibilang ya guys ya Bajunya si Tuan Crab Luar biasa sekali guys Dan disini guys ada lendir-lendir Dan lidahnya warna biru guys Guys Nih kayaknya bagian Tuan Crab Kita bakal skip dulu ya guys ya Karena Frostman gak bisa ngeliat Ow Lendir guys Oke 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 Udah kita next ya guys Ini Frostman gak bisa liat lendir Soalnya guys ya mohon maaf nih guys Nah yang selanjutnya disini ada Oh Ini Patrick versi perubakalanya itu ya guys Apakah kalian tau Patrick yang ini guys Waktu Patrick perubakala Nenek moyangnya Patrick Dan aslinya itu sebenernya seperti ini Luar biasa sekali Nah kalau Spongebob Itu kayak gini guys Oh my goodness Look at that guys Ada loh guys ya Dulu dia perubakala itu kayak gini Si Spongebob dan perubakalanya Oh iya Oh iya Iya Ini dia guys Nenek moyang Spongebob Sebelum Spongebob Menjadi seperti sekarang yang lucu guys Terlalu seperti ini Wow Oke deh guys Kita bakal liat lagi yang lain Karena masih banyak Santai men Nah Apakah kalian tau ini guys Jadi ini tuh adalah tempat Atau Rajanya Diubur-ubur Kalau gak salah gitu ya guys ya Nah dia ini Mengadain Purnamen kalau gak salah Bersama si Spongebob Nah Spongebob itu ikutan gitu ya guys ya Dan dicurangin kayaknya sama ini Dan lalu si Spongebob bikin ulah Dan banyak banget kayak Apa namanya Jellyfish-jellyfish yang datang Akhirnya dia Menggigiti Si orang ini ya guys ya Atau King Jellyfishnya Coba kalian komentar Buat yang tau ceritanya ya guys ya Karena Frosnip udah lupa Ini lama banget ya guys ya Nah Kita bakal liat Wajah yang sekarang Nah Sekarang Kita bakal liat Oh my goodness Dia berubah jauh drastis ya guys ya Dari Oke Dia udah punya Teteh sekarang ya guys ya Dan Dia giginya Oke Nambah lagi Dan hidungnya Wah ini kayaknya hidungnya Makin mancung lagi ya guys Apakah karena efek dia Datang ke Atas Daratan Jadi dia Berubah kayak gini ya guys Matanya sama yang Tadi kita bilang Sama makhluk hidup yang ada Di bawah air Ketika dia dibawa ke daratan Yang ada di Spongebob Matanya itu kecil Berubah jadi kecil ya guys Mungkin menciut Gara-gara Dia harus beradaptasi Dengan daratan ya guys ya Jadinya menciut Nah kalau kita liat disini Dia masih belum punya telinga Tapi ya guys ya Bentolan karena Sengatan dari Jellyfish Itu masih membekas ternyata Kalian bisa liat dari sini Ada satu dua Wah banyak ya guys ya Nah makotanya Dulu itu dia ada Kayak makotanya-makotanya gini ya guys ya Tapi sekarang udah kecil-kecil gini Tapi dulu Itu kayak gini ya guys ya Nah kotanya dia itu Masih banyak kali Nah kalau kacamatanya Masih sama nih guys Kacamatanya kayak gini Kacamata warna biru Dan dia ini Keren banget sih Kalau bisa dibilang ya guys ya Nah Terus tangannya Kalau kalian bisa liat disini Udah berubah juga Menjadi tangan-tangan manusia Dan Celananya guys Masih sama Nih Celananya dia di kartun kayak gini Celananya dia 10 tahun ke depan Yang kayak gini guys Luar biasa-luar biasa Apakah kalian setuju Bakal kita lanjutkan lagi Let's go guys Nah Coba kalian komentar ya guys ya Dari tadi yang udah kita liat Yang mana yang paling Perubahannya Yang paling drastis Dan yang mana yang paling serem Kalian coba komentar di bawah Nanti aku bakal liat lagi Dan aku bakal kasih love komentar kalian ya guys ya Nah Kita bakal lanjut lagi Tetapi ke film yang berbeda Apakah kalian tau Tom and Jerry Dia tuh lucu kayak gini ya guys ya Kalau kalian bisa liat Lucu banget gitu kan Dan dia tuh musuhnya si Tom ya guys ya Si Nah sekarang dia tuh jadi kayak gini guys Gila nih Kok makin serem kali ya Serem kali ya Mereka ini abis minum apa sih Ramuan apa sih Vaksin apa dia minum ini Sampai dia berubah menjadi seperti ini ya guys ya Kita bisa liat Telinganya masih sama lah ya Gede-gede Terus matanya juga masih sama Tapi ada kerutan-kerutan Yang sangat bikin menyeramkan Dan giginya sekarang dia ada dua Dulu tuh gak ada gigi Dan ya Dia sekarang memiliki dada ya guys ya Dan perutnya udah melar Mungkin dia sering minum air mineral Jadi Jadi keberatan perutnya Terus Jadi melar seperti ini Gila ini serem banget sih Serem banget sih guys Apakah kalian setuju Bakal lanjutin lagi Di post devon Kayaknya udah makin gak kuat nih Karena Semakin kesini Itu animasi-animasinya ini Waduh Udah serem kali ya guys ya Guys Apakah kalian tau ini guys Ini adalah karakter yang dimana Film Gosebum Kalau gak salah ya guys ya Atau film apa gitu ya guys ya Ini karakter serem banget Dan dia itu Menjadi seperti ini sekarang ya guys ya Wah ini makin serem sekali sih Kalau emang ada di dunia nyata Ini makin serem ya guys ya Ini aku langsung kabur lari 100 km per hour Sekularnya ya guys ya Udah bukan lari manusia lagi Gila serem kali ya guys ya Gak berani aku Sumpah gak berani lagi Oke guys Kita bakal liat Disini Frosden mau nunjukin ke kalian Kalau Squidward yang sekarang guys Tadi itu kita bahasi Squidward itu Masih kayak Apa namanya Squidward yang mungkin masih muda Jadi yang di kartun tuh Squidward yang masih Bocil ya guys ya Terus yang tadi aku kasih liat Itu Squidward yang masih Muda atau udah dewasa Sekarang Squidward yang udah tua guys Oh my god Kalau kalian bisa liat disini Mau kayak itu udah kayak Gimana ya udah serem kali ya guys ya Disponsor sama Patrick Masih berteman Dan Squidward juga ada di belakangnya Bajunya Sama Kayak dulu Tapi dia gak pake kerana lagi ya guys ya Kalian bisa liat disini Kakinya sudah gak ada guys No way Oh my goodness Look at that guys Ini makin serem kali sih Squidward ini ya guys Aduh udah Udah gak kuat lagi aku liatnya guys ya Ini tentakl Tentaklnya Aduh udah Udah Kayaknya si sponsor sama si Patrick Patrick ini udah permutasi sangat jauh banget ya guys ya Oke deh guys ya Bisa liat video kita kali ini Dan bisa kalian salam Kalian di kolom komentar Di kolom komentar Dan bisa kalian yang ketau guys Kalian bisa maksudnya kita Bye Sub indo by broth3rmax